Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ustaz Ika Hari ini kita akan belajar PJOK Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Bismillahirrohmanirrohim Materi yang pertama yaitu gerak berjalan dan berlari sesuai irama Perhatikan video berikut ya nak Dimulai dengan bersiap Kemudian hitungan 1 sampai 4 anak-anak berjalan ya Contohnya seperti berikut ini 1, 2, 3, 4 Paham sampai disini anak-anak? Ya pintar sekali Dimulai dengan bersiap Kemudian berlari 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Lagi 1, 2, 3, 4 Nah dan seterusnya anak-anak Paham ya anak-anak sambil disini Tentang gerak berlari Materi kedua yaitu gerak melompat dan memutar sesuai irama Check it out Gerak melompat Menirukan kata Lompatannya Dimulai dengan badan jongkok Kemudian kedua tangan dan ujung kaki menapak tanah Anak-anak bisa lihat disini Kemudian setelah terdengar aba-aba Tolakan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah Jadi ada aba-aba Bisa aba-aba hitungan Atau dalam bentuk kata-kata Contoh hitungan 1, 2, 3 Kemudian lompat Atau hitungan bersiap Mulai Gitu ya Nah disini pak guru berikan contoh Hitungan ketiga anak-anak harus melompatnya 1, 2, 3 Nah seperti itu ya Paham sampai disini anak-anak sekalian Pintar sekali Nah anak-anak sekalian Yang berikut Anak-anak juga bisa melihat disini Melompat ini Bisa juga anak-anak lakukan dengan dalam bentuk permainan Materi ketiga adalah menirukan gerakan tanaman Yuk perhatikan video berikut ini Ada materi yaitu gerak melompat dan memutar Jadi hampir sama dengan yang tadi anak-anak Hanya disini ditambah dengan memutar Nah bagaimana caranya Pertama anak-anak harus menyiapkan batas terlebih dahulu Kemudian badan jombok Kedua tangan dan menyiapkan menyiapkan Di tanah Lalu lakukan lompat Lalu lakukan lompatan hingga garis batas Lompat, lompat, lompat Yang berikut Yang berikut dalam kondisi tersebut Atau anak-anak sudah sampai di garis yang dituju Lalu melakukan melutar badan Nah berikutnya anak-anak Melanjutkan dengan melompat kembali Ya seperti itu Bisa dimengerti ya anak-anak semua Ya bagus sekali Untuk angka 1 Anak-anak lihat baik-baik Ya seperti biji Anak-anak menirukan biji Posisi duduk Badan membungkuk sampai lantai Tangan di depan Berikutnya anak-anak Untuk gerakan Kalau angka 2 Yaitu biji yang sudah mulai kumpul angkar Anak-anak Posisi duduk Badan membungkuk sampai lantai Tangan di kedepankan Seperti ini Nah yang berikut adalah Angka 3 anak-anak Nah angka ketiga ini Biji sudah mulai ada akar-akarnya Gerakannya dimulai posisi duduk Tangan di samping seperti ini Nah yang berikut yaitu angka 4 Nah angka 4 Akarnya ini sudah mulai panjang anak-anak Nah anak-anak perhatikan Contoh di sini Ya dimulai posisi duduk Lalu tangan di belakang Badan melengkung ke belakang Seperti ini Nah pandangan ke atas Paham ya anak-anak Untuk angka 4 ini Baik Jika sudah paham Pak guru lanjutkan Untuk angka berikutnya Yaitu angka 5 Ya pintar sekali anak-anak semua Nah di angka 5 ini Tanaman sudah mulai ada daunnya Nah posisi berdiri Lalu kedua tangan diangkat ke atas Dan yang terakhir Angka 6 Nah tanaman sudah mulai agak besar Atau daunnya melebar Samping Posisi berdiri Lalu kedua tangan diangkat ke atas Dibuka Ditutup Seperti gerakan daun tertiup angin Anak-anak pernah melihat daun tertiup angin ya Bisa menirukan Ya pintar sekali Yang terakhir Yaitu gerakan meliukan badan Kamu tirukan ya Sesuai dengan video yang akan kita lihat bersama Gerakan meliuk Gerakan meliuk yang pertama ini Dimulai dengan berdiri tegak Kemudian Liukkan badan dengan salah satu tangan di atas Satu tangannya lagi di depan badan seperti ini ya Gerakan dilanjutkan pada tangan sebelahnya Nah begini Nah jika anak-anak sudah mengerti gerakannya Selanjutnya anak-anak bisa melanjutkan dengan Bergerak sambil berhitung Contohnya kurang lebih seperti ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Nah begitu ya anak-anak semua Paham ya untuk gerakan meliuk yang pertama ini Baik Berikutnya untuk gerak meliuk yang kedua Dimulai juga dengan berdiri tegak Kemudian luruskan tangan ke bawah Lutut agak ditekuk Kemudian tangan diluruskan ke depan Luruskan tangan ke bawah lagi Sambil kembali meluruskan kaki Kemudian terakhir kembali pada posisi awal Nah jika anak-anak sudah paham Juga bisa melakukan gerakan sambil berhitung juga Contohnya bisa anak-anak lihat disini Bersiap Satu, dua, tiga, empat Nah begitu Dan seterusnya Hitungannya bisa dilanjutkan anak-anak ya Paham ya sampai disini anak-anak Untuk gerak meliuk yang kedua ini Baik Pintar sekali Sekarang kita lanjutkan Lima Enam Lujuh Delapan Paham ya anak-anak sampai disini Sekarang kita lanjutkan untuk gerakan berikutnya Masih pada gerak meliuk Nah sekarang gerak meliuk yang ketiga Gerakannya juga dimulai dengan sikap awal badan berdiri tegak Rentangkan kedua tangan Putar badan mulai dari bawah ya Contohnya Sini bawah Kemudian Serong kiri bawah Lalu ke kiri Tas Serong kanan Serong kanan bawah Dan kembali Jika anak-anak sudah paham gerakannya Berikutnya Berikutnya dilanjutkan dengan Melakukan gerakan sambil berhitung juga Siap anak-anak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Terima kasih anak soleh dan solehah yang sudah menonton video pembelajaran PCOK kali ini Tugasnya adalah Yang pertama Kamu membuat video Gerakan melompat dan memutar Yang kedua Kamu membuat video Gerakan meliukan badan Gerakan meliukan badan ada tiga ya Semua kamu lakukan Terima kasih